Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan membuat tutorial cara membuat keripik Keripik tapi ini bukan sembarang keripik Kita akan membuat keripik dari batang pisang Jadi sekarang ini saya sudah dalam perjalanan untuk mengambil batang pisangnya Saya akan cari beberapa pelepah atau batang pisang ini yang agak mudah sedikit Mungkin saya pilih yang agak jauh sedikit ya Harus hati-hati guys disini karena banyak lubang-lubang ular biasanya disini guys Ular disini banyak ular hitam dan ular sawah Kalian dengar ada bunyi tekukur Kita pilih yang dekat sana saja ya Karena disini sebelah sana itu batang pisangnya sepertinya agak agak tua Kita pilih ini saja guys Kita kupas dulu Setelah itu kita buang yang ini lagi Sampai Sampai Kita lepah yang berwarna putih Sekali nanti setelah saya mengambil ini orang heran Kenapa ada orang yang kurang kerjaan sampai mengupas batang pisang ya Kita pilih yang ini ya Sepertinya ada bunyi sesuatu guys Sepertinya ada bunyi sesuatu guys Apa itu tadi yang berbunyi Apakah bunyi batang pisang Eh, kita lanjutkan Kita ambil yang Ini lagi Oke, kita potong seru Ya, ini boleh Kita ambil yang bagian bawahnya saja Karena bagian yang kecil ini Kita ambil segini Kita ambil dua Selepas, sudah cukup Ini terlalu Kita ambil yang sebelahnya lagi Walaupun kita yang tanam Tapi sekarang sudah orang lain yang merawatnya Oh, sana burung hitam-hitam tuh Banyak guys Entah dia lagi menikmati apa di sana Saya terdekat zoom ternah tangan saya kotor Burung itu bertengger di atas daun pisang itu Itu ya Oke, kita lanjut Kita pulang dulu Membawa dua pelepah ini Jangan lupa Bagi kalian yang Baru bergabung di channel saya Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys Dan Dan Kepada Para Subcriber saya Yang telah lama Stay di sini Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih Lihat ini Tempat Kita ngambil ini Tidak berapa jauh dari tempat tinggal Oke guys Sampai di sini dulu Saya sambung lagi nanti Apabila sudah sampai di rumah Dan ikuti terus videonya Oke guys Saya sudah sampai di rumah Tapi Berhubung karena Baterai kamera saya Low Sudah Hampir habis Sudah berkedip-kedip tuh Jadi Saya akan Cas baterainya dulu Setelah itu Kita akan lanjutkan Dan Kita sambung lagi nanti videonya Karena Berhubung Baterai sudah habis Oke Ikuti terus Videonya Oke guys Saya lanjutkan kembali Video yang tadi Setelah Sekitar Satu jam setengah Saya Cas baterainya Sekarang sudah penuh Serta Saya pun Ikut tertidur Sambil menunggu Baterainya penuh Saya baring-baring Sambil Menonton Video yang Kita telah buat Tadi Jadi Sekarang kita lanjutkan Pertama kita Potong-potong dulu ini Mungkin Tidak nampak Kita potong-potong Seperti ini Setelah kita potong Seperti ini Kita buang Yang tipisnya Yang kecil-kecilnya Ini kita buang Kita kupas Atau Begini saja Guys Kita langsung Iris tipis-tipis Ya guys Karena saya rasa Susah mengirisnya Nanti apabila Sudah Dia ada Sudah hilang Yang kerasnya Jadi kita Iris langsung Dari sini Tipis-tipis Seperti ini Ya Ternyata Pisau saya ini Sekarang sudah Tumpul Saya iris Seperti ini Tipis-tipis Jangan langsung Ambil semua Ya Seperti ini Iris tipis-tipis Kita lakukan lagi Baru terpikir Tadi guys Kalau hilang Yang kerasnya Itu nanti Saya akan Susah Untuk Menipiskannya Ya Seperti ini Seperti Tirai Kita lanjut Dan Kita ambil Kecil test tip Aja ya Seperti ini Lalu lebar Susah Kita iris Terima kasih Ya seperti ini Sorry ya Youtube Kalau ada suara-suara Lagu yang di luar Itu karena Ada orang Sebelah yang menonton Ini kita potong Pendek-pendek semua dulu Seperti ini Dagingnya Dagingnya Yang kelasnya Airnya banyak Ya Mirip seperti jaring Jaring burung Jaring lapangan Bola Jaring net Seperti net ya Net Bola poli Net Bola tackle Oke Gini pun jadi Jadilah Oh ini tebal guys Saya boleh ngambil Tiga kali Makin tipis Kalian membuatnya Makin bagus Terus nanti hasilnya Oke Selesai Kita lanjut Ke proses Penggorengannya Ikuti terus Videonya Sekarang saya akan Menggorengnya Oke guys Sebelum kita Menggorengnya Ini Kita cuci dulu Menggunakan Air Kapur Ini Ini kapur sirihnya Ya Airnya kita kasih Kapur sirih Kita cuci Ininya kesini Seperti ini Agar Dia gurih Guys Gurih Kenapa pakai kapur Untuk menghilangkan Kadar air Saat Dia digoreng Seperti ini Sudah kita Olah-olah Seperti ini Kita buang airnya Buang airnya ya Seperti ini Dan Sekarang kita akan Membuatkan Tepungnya Guys Tepungnya Mungkin terlalu rendah Kameranya Kita tinggikan dulu Oke Sekarang Kita lanjut Untuk Pembuatan Tepungnya Oh my god Terbetul Pisaunya Tumpul Kita Kita tuangkan Tepungnya Kesini Oh Terlalu banyak Cukup ya Segitu Mungkin Sekitar Satu ton Jangan Jangan juga Satu ton Kira-kira Se 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 Perempat Ya Atau 200 200 miligram Kita kasih air Yaitu Kita carikan Bumbunya Dulu Yaitu Bumbu Sejuta Umat Bagi saya Ini Udah lah Bumbu Sejuta Umat Apakah Ya Yaitu Masako Ya Ini Masako Terkenal Dari Sejak Saya Kecil Hingga Saya Tua Bangka Seperti Ini Kita Bubuhkan Sedikit Masak Konya Jadi Juling Saya Menengok Screen Kemera Sambil Menuangkan Ini Kita Sudu Sudu Alias Sendok Kita Kacau Atau Kita Aduk Seperti Ini Kita Aduk Setelah Itu Kita Kasih Air Air Mineral Jangan Air Hujan Air Mineral Apalagi Menggunakan Air Sungai Sangat Tidak Direkomendasikan Kemudian Di Si Ini Si Tangki Radiator Ini Tadi Ya Ini Kita Celupin Kesini Ha Seperti Ini Siap Untuk Digoreng Ikuti Terus Videonya Saya Akan Menggoreng Siapkan Kualinya Setelah Kualinya Panas Kita Tuangkan Minyak Oke Kita Masukkan Sudah Panas Kita Masukkan Lagi Kita Goreng Sampai Kering Jadi Saya Bikin Ini Ya Oh Gosong Ini Guys Tapi Yang Gosong Itu Pasti Manis Kita Lanjutkan Lagi Ke Yang Ini Wow Ini Baru Mantap Saya Coba Untuk Tidak Memberinya Kepung Apakah Berhasil Juga Apinya Terlalu Besar Kita Kecilkan Dulu Wow Ini Mantap Saya Coba Untuk Tidak Memberinya Kepung Hahaha Apa Yang Terjadi Ya Sini Seperti Ini Tidak Saya Berikan Tepung Angkat Panas Biar Panasnya Meras Saran Untuk Mencobanya Guys Dan Karena Itu Cobalah Di rumah Masing-masing Oh My God Melompat Lagi Dia Sudah Mau Angkat Mas Melompat Sini Mau Berenang Dia Guys Sinnya Seperti Ini Gurih Nikmat Sedap Angkat Iya Berenang Berenang Lagi Biar Cantik Seperti Woh Ini Degulung Guys Wow Dia Menggulungkan Diri Bagus Dia Kreatif Dia Kreatif Mas Menginyak Guys Mau Dibalik Malah Itu Yang Hitam Hitam Itu Tekas Tepung Akhir Goyang 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 Digoyang Goyang Terus Dibalik Digoyang Goyang Digoyang Goyang Digoyang Digoyang Goyang Oke Selesai Selesai Habis Menggoreng Radiator Guys Kayak Radiator Ini Makanan Oke Telah Selesai Disini Disini Untuk Goreng Kita Matikan Dulu Kumpurnya Kita Tunggu Untuk Bagian Review Hasilnya Guys Oke Oke Guys Ini Ini Hasilnya Ini Hasilnya Sudah Digoreng Ya Kita Cobain Wuh Rengupnya Sedap Wow Kita Coba Dulu Sedap Guys Wow Kalem Tunggu Sedap Saya Coba Ambil Yang Ini Yang Guys Wow Mantap Keren Sangat Sedap Saya Sarangkan Ya Yang Menirisnya Itu Anti Agak Tipis Ya Kalau Kalian Coba Untuk Bikin Yang Tebal Ini Agak Keras Ya Yang Ini Yang Tipis Ini Rengup Saya Merengah Saya Tekan Rengup Kita Buang Terlanjur Di Udak Udak Ini Yang Sebilang Menggulung Dalam Kuali Tadi Sedap Kalian Harus Toba Di Rumah Ini Betul Betul Makanan Yang Nikmat Yang Kalian Pernah Lewat Karena Apabila Tidak Mencobanya Sampai Disini Dulu Videonya Jangan Lupa Kalian Untuk Mencobanya Sendiri Di Rumah Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Di Channel Saya Dan Sampai Jumpa Lagi Di Video Tutorial Tutorial Saya Yang Lain Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Halo